Selain bermain seluncur bambu, aku akan mengajak kalian memanen daun adas dan bit. Tunggu saja olahan nikmat dari kami. Penasaran? Yuk ikuti aku terus. Ayah, Fian, Fadil, kayu sepedamu lebih cepat. Fadil dan teman-teman yang lain pasti sudah menunggu kita di kandang sapi. Aduh, malah jadi terperosok seperti ini. Alamat ketinggalan kami. Aduh, malah jadi terperosok. Aduh, malah jadi terperosok. Aduh, malah jadi terperosok. Tidak, kita jeluhi, orang yang terperosok. Orang yang terperosok. Berangkat! Sejak zaman nenek moyang, sapi memang sudah menjadi alat transportasi. Tapi gak semua jenis sapi bisa kami tunggangi loh. Yang aku tunggangi ini adalah jenis sapi PO atau peranakan Ongo. Hampir semua memiliki warna kulit yang sama, yaitu putih ke abu-abuan. Sapi PO memiliki penampilan yang khas, bertumbuh besar dan kekar. Memiliki gelambir di bagian leher bawah hingga perut. Sedangkan di bagian punggung terdapat unuk atau daging yang menonjol. Oh iya teman, sapi Jawa ini lebih mudah untuk dijinakan. Karena memang sudah dari dulu jenis sapi ini dekat dengan manusia untuk menarik gerobak dan membajak sawah. Untuk bisa dinaiki memang tidak mudah, harus latihan dulu. Proses latihan atau penjinakan bisa memakan waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Barulah sapi bisa ditunggangi. Terima kasih.